Intro Rabu, 1 Juni 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Penelitian Pertanian, kembali mengadakan press conference tentang bagaimana menggunakan riset strategis untuk kejahatan pertani. Acara tersebut diadakan di kantor pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta. Press conference kali ini lebih fokus kepada peningkatan kebutuhan pangan pertahun seiring dengan pertambahan penduduk. Pangan tidak saja mengenai beras, jagung dan kegelai, namun juga melibatkan sumber kerbohidat lain yang sudah menjadi budaya di beberapa daerah, seperti misalnya sagu di Papua. Kepala Badan Lidbang Pertanian, Dr. Muhammad Syakir, pada pemaparannya mengatakan bahwa isu pangan memerlukan dukungan timbal balik dan sinergi yang kuat dari bidang lain, seperti halnya sektor energi. Kedua bidang ini perlu membuat rancangan serta keterkaitannya dengan bidang lain yang memperlihatkan saling sinergi dalam upaya menunjang percapaian pemenuhan kebutuhan pangan dan kinergi. Press conference hari ini dihadiri oleh dua kementerian dan tiga lembaga. Dr. Muhammad Syakir, Kepala Badan Lidbang Pertanian dan Kementerian Pertanian, Prof. Dr. Jarod S. Widno Subloto, Kepala Badan Teknologi Nukreo Nasional, diwakili oleh Dr. Ferhat Ajis, MSJ, Deputi Sains dan Aplikasi Tengah Kekikir. Dr. Muhammad Dimiati, Direktur Jenderal Penguasaan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dr. Insinyur Jumain AP, MSI, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Prof. Dr. Eni Sudarmowati, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, diwakili oleh Dr. Bambang Sunarko, Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi. Prof. Dr. Insinyur Mulatno, MSA, Direktur Jenderal Pertanakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, diwakili oleh Dr. Insinyur Riwantoro, MM, Sekretaris Jenderal PKH. Di Stek, DBPT, LIPI dan BATAN, bertekad mempercepat perwujudan peluang pangan sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, guna mempercepat perwujudan peluang pangan dan kesejahteraan pertanian. Jayalah pertanian Indonesia! Sampai jumpa di video selanjutnya!